Pemirsa calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Kofifa Indar Parawatsa berusukan ke pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya itu, Kofifa mengajak para pedagang pasar untuk mulai memanfaatkan teknologi digital agar bisa bersaing di era digital. Kedatangan Kofifa di pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur langsung disambut oleh sejumlah pedagang dan pengunjung. Usai menyelami dan berfoto bersama warga, Kofifa berkeliling pasar untuk menyempa para pedagang sekaligus membeli sejumlah barang. Calon Gubernur Jawa Timur Petahana itu juga mendengarkan sejumlah keluhan dari para pedagang. Menurutnya, keluhan saat ini bukan soal harga, namun kebanyakan pedagang mengeluhkan persaingan dengan para pedagang yang memanfaatkan aplikasi online. Sejumlah pedagang mengeluh, omset mereka berkurang karena para pembeli beralih berbelanja online. Menanggapi hal itu, Kofifa mengajak agar pedagang harus mulai beradaptasi memanfaatkan teknologi digital untuk membantu transaksi jual-beli mereka. Sebagian besar dari mereka menyampaikan, mereka hari ini harus bersaing dengan proses yang sudah digital online. Jadi, proses penjualan secara online, setuju tidak setuju, itu sudah harus diteransformasikan kepada pedagang yang di pasar tradisional. Sehingga mereka bisa melayani pembeli yang langsung maupun pembeli yang belanja online. Kofifa berjanji akan segera mentransformasikan sistem online ke pedagang pasar tradisional, sehingga para pedagang juga bisa melayani pembeli secara online. Kofifa juga berpesan kepada para pengolah pasar untuk menjaga kebersihan pasar sehingga pembeli bersaing nyaman berbelanja di pasar tradisional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamfil Huda, TV One, mengabarkan.